Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sehingga beliau semua tidak bisa hadir di tengah-tengah penyelenggan semua Tentunya kami selaku wakil Bapak Kapolsek Sanggarang Menyampaikan permohonan maaf atas tidak hadirnya beliau di tengah penyelenggan semuanya Kami yakin kepada penyelenggan semua telah banyak melihat TV, media centak, media elektronik dan lain sebagainya Bahwa situasi politik yang tingkat pelkada dampaknya menasional Saya ulangi lagi kepada penyelenggan Daya Sopadios Maretos Bahwa dampak politik yang tingkat daerah yang dilaksanakan secara bersama-sama Dimungkinkan dampaknya akan menasional Sehingga seluruh aparat, seluruh birokrasi saat ini disatukan persepsinya Agar mampu benar-benar menjaga keamanan di wilayah masing-masing Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua PBNO Bahwa NO tidak akan bergerak apapun dalam kegiatan yang telah direncanakan nanti tanggal 4 November Beliau telah memerintahkan kepada seluruh warga NO Tidak ada yang untuk bergerak bahkan tidak ada yang menggunakan atribut-atribut NO, BCNO, Ibnu dan lain sebagainya Karena itu adalah urusan Jakarta Urusan Jakarta jangan sampai merempit ke daerah-daerah lain Yang justru akan mengecawakan situasi keamanan nasional Untuk itu kami berbahagia sekali Bisa mewakili Perbunka kecamatan pesanggaran berdiri di harapan penyelenggan semua Kami berkesan pula Kepada saudara-saudaraku Warga NO yang ada di kecamatan pesanggaran Ayo kita mulus dada Meningkatkan doa pada Allah SWT Agar kiranya semuanya bisa teratasi dengan baik Karena memang hukum sudah berjalan Itu adalah soal pribadi Yang saat ini sudah ditangani oleh para hukum Dan insya Allah semuanya akan berjalan Sesuai dengan real hukum yang berlaku Kalau kita ingat Bapak Ibu sekalian Saya secara pribadi Pernah merasakan ikut melahirkan Ikut membidani Banser Ikut membidani Banser Sedangkan Banser adalah merupakan Kekuatan Kesatuan secara utuh yang menjaga Yaitu umat Islam khususnya NO Untuk itu kami bersenang kepada rekan-rekan Banser Yang ada di kecamatan pesanggaran Taati perintah pimpinan kita Batui perintah pimpinan kita Jangan sampai rekan-rekan Banser Melaksanakan kegiatan perorangan Sedih-sedih tergabung yang tidak jelas Akan kepentingannya Karena akan mengarah yang dikhawatirkan Bahwa Islam Yang indah Islam yang penuh lil alami Islam yang benar-benar Memegang teguh Rasakan sisanya yang tinggi Akan dihancurkan Diganti dengan Islam yang keras Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian Saya berpesan Agar kecamatan pesanggaran Tidak ikut-ikutan Sebagaimana yang diintruksikan Oleh Ketua Umum BPNU Insya Allah Kalau namanya orang Islam Pasti akan tunduk dan patuh kepada imamnya Dan yakini Bahwa kepolisian akan berjalan secara profesional Dalam menangani apa yang saat ini terjadi di Jakarta Bapak Ibu dan adik sekalian yang berbahagia Terlepas dari itu semuanya secara internal Kalau kita berbicara Kita adalah Pelaksanakan Tahun baru Islam Tahun baru ini yang Kita kenal selama ini adalah Tahun baru secara nasional yang Kita lihat Di dalam karenter adalah Satu Januari Ini tanpa disosialisasikan Secara sepontan Anak-anak kita Yang usia Belasan tahun Likuran tahun Tanpa diundang Tanpa dipanggil Tanpa diajak Secara sepontan Itu lahir dari dunia sendiri Untuk melaksanakan kegiatan Tahun baru tersebut Dengan caranya Baru selamatkan Bapak Ye Seawang Teng kini Ditebuki Seawang SMS Bingung Kalau pacari Seawang SMS Kalau benda aneh Untuk jambi itu Tantan yang kini Gontengan ronok Gontengan rene Orang usah diundang Bapak Kalau sudah namanya Tahun baru itu Bapak Jalan raya itu Makanya Pak polisi Tahun baru Nasional Satu Januari Pendongani Ya Allah Pari ngonudang segeres Pari ngonudang segeres Ngerdok Lewe seujan pulisnya Yora sibuk Orang jogok padatnya Lalu lintas Orang ngatur lalu lintas Orang ngukur Yang sebenarnya Tahun baru Islam inilah Yang harus kita kenalkan Dengan anak-anak kita Harus Loh lah Saat ini lho Sini diundang Loh Loh Tinggalin Ya ampun Buatkan merendahkan Pak saya Loh Andai kata Yang diundang Itu anak muda Muda Sini biasa Ngombe Arak Sini biasa Ngombe Beber Sini biasa Felkobro Dipakai Dundang Untuk tahun baru Yang akan datang Tahun baru Islam yang akan datang Kiranya Panitia bisa Mengundang Anak-anak kita Adik-adik kita Kalaupun Mereka belum Mengenal Kita kenalkan Kalaupun Mereka belum Mengerti Kita sosialisasi Agar benar Bahwa Mereka Bisa Memperingati Tahun baru Islam ini Dengan baik Agar mereka Tidak Karena Tahun baru Islam ini Anda kata